Assalamualaikum, hari ini aku masak gulai pedas tahu Nah untuk bahan bumbu yang dihaluskan 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah Cabai rawit hijau, merah Cabai merah, 2 butir kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, 1 buah tomat Udahnya panaskan minyak sedikit aja ya, kurang lebih 3 sendok makan Tumis bumbu yang ada dihaluskan, tambahkan daun salam, daun jeruk Untuk perencanya ini aku pakai teri medan ya Tumis lagi bumbunya sampai mateng dan tanah Sampai keluar aroma harumnya, baru itu tambahkan 1 gelas air Tambahkan garam, kaldu bubuk, secukupnya sesuai selera aja Aduk-aduk, masak sampai nanti kuahnya itu mendidih ya Udahnya baru itu ini masukkan tahu putih Aduk pelan-pelan, jangan sampai nanti tahunya hancur Masak kurang lebih ada 10 menit ya Nah kalau udah ada 10 menit, tahunya juga udah mateng ya Tandanya tahunya mateng, dia harum banget tahu kedelainya itu Nah baru itu masukkan santan, ini aku pakai yang kecil aja Aduk-aduk pelan-pelan ya, jangan sampai tahunya hancur Masak lagi sampai nanti kuahnya itu mendidih sempurna Terus ini biar lebih mantep lagi aku tambahkan cabai gelundungan ya Cabai rawit Terakhir jangan lupa koreksi rasa Nah Alhamdulillah ini gulai pedas tahunya udah mateng Siap untuk disajikan ya Untuk teman-teman silahkan mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa